Pemirsa kesal lantaran harga telur terus anjlok. Seorang peternak ayam petelur di Gresik nekat membagi-bagikan satu kuintal telur ayamnya kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, selain sebagai bentuk protes, aksi ini dilakukan untuk membantu meringankan beban warga. Gresik ini mendatangi satu persatu rumah warga untuk membagi-bagikan telur ayamnya. Peternak yang tinggal di kecamatan Manyar, Gresik ini berkeliling membagikan sekitar satu kuintal telur ayamnya kepada warga terdampak pandemi COVID-19, termasuk diantaranya pemulung dan tukang becak. Mendapat bantuan telur gratis ini, sejumlah pemulung mengaku terkejut dan sangat senang pasalnya selama pandemi kebutuhan makan mereka jarang terpenuhi. Sementara sang Evie Hendra, sang peternak ayam petelur ini mengaku memilih membagikan telurnya kepada warga kurang beruntung. Lantaran harga jual telur di pasar tidak dapat menutup harga pakan. Tidak hanya di daerah, di Jakarta penurunan harga di sejumlah komoditas pangan juga terjadi, seperti telur ayam dan juga cabai mengalami penurunan. Dan berikut pantauan tim liputan Louis Ayu dan Ramaromar Dona dari Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Ibas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang berkepanjangan, harga komoditas pangan seperti telur ayam dan cabai mengalami penurunan di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Penurunan harga dialami oleh cabai rawit merah dari harga Rp40.000 menjadi sekitar Rp35.000 per kilogramnya. Untuk harga cabai merah keriting turun menjadi 3,45 persen atau harganya menjadi Rp25.000. Penurunan harga ini juga dialami telur ayam yang turun menjadi Rp21.000 di mana harga sebelumnya sekitar Rp25.000. Diketahui penurunan harga ini dikarenakan pasukan yang cukup namun belum diiringi dengan kenaikan permintaan dari masyarakat. Sejak beberapa hari terakhir memang diketahui harga pasaran cabai dan telur ayam yang saya sebutkan tadi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini diduga karena memang berkurangnya permintaan pasar akibat adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang terus berlanjut. Akibatnya permintaan seperti dari pihak restoran maupun perusahaan catering belum buka secara keseluruhan. Dari Jakarta, Louis Ayu, Rama Romadona, dan Koi Rudin, Ayus melaporkan.